Salam, selamat pagi semua anak-anak Apa kabar hari ini? Wah, semuanya semangat dan bersuka cita Untuk memuji Tuhan Yesus Anak-anak hari ini kita akan sama-sama beribadah Memuji Tuhan, bernyanyi Dan juga mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya, ayo kita bernyanyi dulu Ada satu sobatku yang setia Mari kita memuji Tuhan dengan semangat ya Ada satu sobatku yang setia Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Yesus Namanya Yesus Yang mengibu hatiku Namanya siapa? Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Yang mengibu hatiku Ya Mari kita memuji Tuhan Yesus Sekali lagi ya Ada satu sobatku yang setia Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus, nama Yesus yang menimbul hatiku Namanya Yesus, namanya Yesus Nama Yesus yang menimbul hatiku Yeay, sekarang mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Hari ini kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami Dan pagi hari ini kami mau memuji nama Tuhan Dan juga mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendoa Amin Ya sekarang kita masih memuji Tuhan Semua anak-anak bisa diajak untuk bangga kita memuji Tuhan Agar rasuka di hatiku Adalah sinta cinta di hatiku Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sinta cinta di hatiku Tentang di hatiku, di hatiku adalah sinta cinta di hatiku Tentang di hatiku, di hatiku adalah sinta cinta di hatiku Tentang di hatiku, di hatiku adalah sinta cinta di hatiku Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati semuanya Ya sekarang kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdianyi firmanmu, kita bagi kakiku Firmanmu, linta bagi kakiku Terambagi jalanku Tentang di hatiku, di hatiku adalah sinta cinta di hatiku Tentang di hatiku, di hatiku adalah sinta cinta di hatiku Terambagi jalanku Terambagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku Tetap kaulah di sisiku Dan takkan ku lagu Asal kau di dekatku Selama-lamanya Filmanu Minta bagi makiku Terbangi jalanku Nah, mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima pasti Kami mau mendengarkan Filmanu Kira-kira Tuhan Yesus Memberkati kami semua Terima kasih Tuhan Yesus Amin Iya anak-anak Tadi kita sudah bersama-sama Untuk memuji dan misalkan nama Tuhan Dan tiba saatnya Kita akan mendengarkan cerita Firman Tuhan Nah anak-anak Sebelum Mr. Ardi Bercerita di hari ini Siapa yang masih ingat Ayat hafalan Dan juga tema Firman Tuhan Di minggu sebelumnya Pinter sekali Tentang apa? Air berubah menjadi Anggur Mr. Pinter sekali Betul Dan selanjutnya Adalah Ayat hafalannya Di dalam Apa? Di dalam Yohanes Pasal yang kedua Ayat yang ke-11 B Yang berbunyi apa Anak-anak? Ia telah menyatakan Kemuliaannya Dan murid-muridnya Percaya kepada Punya Pinter sekali Anak hebat Nah anak-anak Ayo kita bersama-sama Belajar tentang Firman Tuhan Di kali ini Di dalam Markus Pasal Yang ke-2 Ayat 1 Sampai yang ke-12 Jadi anak-anak Nanti anak-anak Bisa membaca Firman Tuhan Nah kali ini Dengarkan Mr. Berbicara ya Atau kita bersama-sama Belajar Mendengarkan Firman Tuhan Nah anak seorang Yang mempunyai Penyakit lumpuh Di kota Kapernaun Apa anak-anak? Di kota Kapernaun Nah Ia Dia berbari Di tempat tidur Kakinya tidak bisa berjalan Karena lumpuh Anak-anak Bah Pasti Hal itu Sangat-sangat sekali ya Kalau nanti kita Tidak bisa berjalan Bayangkan ya anak-anak Kalau kita itu Tidak bisa berjalan Tidak bisa main Wah Sangat Sangat sedih sekali kan Kalau kita tidak bisa Berjalan Nah pada saat itu Anak-anak Ada Tuhan Yesus Yang menyampaikan Di rumah Di kapernaun Pada saat itu Nah Setelah Tuhan Yesus Yaitu Ada di dalam rumah itu Mereka Memberitahukan Kepada Orang lumpuh itu Dan Bahwa Tuhan Yesus Mampu Menyembuhkan Sakitnya Nah Karena dia Lumpuh Akhirnya Dia Itu Dikendok Oleh teman-temannya Ya Melalui Ada Ada Empat temannya Yang mendengarkan Bahwa Tuhan Yesus Datang Ke kota Kapernaun Pinter sekali Lalu Mereka Memberitahukan Orang lumpuh itu Bahwa Tuhan Yesus Bisa Menyembuhkan Sakitnya Nah Karena orang lumpuh tadi Ya tidak bisa Berjalan Akhirnya Ke Empat Orang temannya Itu tadi Ia Membawanya Ketempat Rumah Yang Tuhan Yesus Sedang Berada di tempat itu Ya anak-anak ya Lalu mereka Menggotong Orang lumpuh itu Nah Sesampainya Di sana Anak-anak Ternyata Sudah Sangat Banyak Orang Sampai Sesak-sesak Ya Karena Karena Orang lumpuh itu Tidak bisa masuk Dan Akhirnya Dia Mempunyai Ide Ide apa ini Anak-anak Benar sekali Wow Ternyata Dia sungguh-sungguh Anak-anak ya Sampai Mau Memanjat Untuk Ke Atap Rumah Wow Luar biasa ini Karena sungguh-sungguh ya Untuk mau Bertemu Kepada Tuhan Yesus Dan mereka Akhirnya Memangkan Atap Rumah Agar Atapnya Bisa Dibuka Buka Anak-anak Orang lumpuh itu Akhirnya Turun Seketika turun Ia Bertemu Kepada Tuhan Yesus Dan orang-orang Banyak Nah Ketika dia sudah Bertemu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkata Apa Apa Anakku Dosamu Sudah Diampuni Loh Bisa ya Nah Ini anak-anak ya Jadi Tuhan Yesus itu Adalah Tuhan yang Maha kuasa Tuhan Tuhan yang Sudah Mengampuni Dosa Bahkan Dia Bisa Menyembuhkan Orang Yang Lumpuh Wah Luar biasa ya Dia bisa Berjalan Wah Luar biasa ya Yang Tuhan Yesus Atau Tuhan kita Yang Lakukan Kepada Orang-orang Yang Sudah Mengisihi Kita Nah Anak-anak Jadi Kita itu Harus Mau Mendengar Firman Tuhan Nah Anak-anak Seketika Orang itu Sembuh Dia Mau Memuliakan Nama Tuhan Dan Memulia Bernyanyi Ia Bersorak-sorak Karena Tuhan Yesus Sudah Menyeburkan Dia Tentunya Anak-anak Tuhan Yesus Itu adalah Tuhan Yang Maha kuasa Anak-anak Selain Yang Melakukan Musisan Seperti Minggu Kemarin Tuhan Sudah Mengubah Air Menjadi Anggur Dan Minggu Sudah Melakukan Orang Yang Lumpuh Akhirnya Berjalan Itu Adalah Hal yang Sangat Luar Biasa Sehingga Orang Banyak Yang Melihat Itu Juga Memuliakan Nama Tuhan Jadi Sebelum Kita Menutup Filman Tuhan Mister Juga Mengingatkan Ayat Afalan Di Minggu Ini Ya Di Dalam Di Dunia Ini Ini Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Dunia Ini Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Oke Anak Anak Nah Itu Dia Tentang Cerita Firman Tuhan Di Minggu Hari Ini Anak Anak Mister Mengajak Kita Semua Untuk Berdoa Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Yesus Yang Mengasih Kami Kami Mengucap Syukur Pada Hari Ini Kami Boleh Belajar Tentang Firman Tuhan Terima Kasih Ajarkan Kami Mengerti Bapak Bahwa Tuhan Yesus Itu Yalah Tuhan Yang Mampu Melakukan Segala Hal Bahkan Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Atau Manusia Lakukan Terima Kasih Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Sekarang Sekarang Tiba saatnya Kita akan Memberikan Persembahan Tadi kita sudah selesai Anak-anak kita sudah selesai Menerahkan firman Tuhan Dan sekarang Saatnya kita Memberikan Persembahan Persembahan Anak-anak Boleh Dititipkan Melalui Papa Atau Mama Jika Mengambil Wonsif Di sekolah Dan Dimasukkan Di dalam Kota Oke Sekarang Mari kita Bersyanyi Belilah Yang Baik Belilah Yang Baik Belilah Yang Baik Tuhan Sudah Mengingkai Yang Tanpa Apa Yang Kau Mengingkai Yang Belilah Sekarang Tuhan Pasti Belah Kau Dan Berkati Kau Kalian Baik Belilah Yang Baik Belilah Yang Baik Tuhan Sudah Mengingkai Yang Tanpa Apa Yang Kau Berilah Sekarang Tuhan Pasti Belaskan Dan Berkat Kau Selamanya Dan Sekarang Mari kita Berdoa Menyakkan Persembahan Kita Tuhan Yesus Terima Kasih Hari ini Kami sudah Memuji Tuhan Dan Kami juga Sudah Menyakkan Filma Tuhan Dan Saat ini Kami sudah Memberikan Persembahan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Persembahan Terima Terima Kasih Tuhan Kami sudah Selesai Beribadah Terkujilah Nama Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak Sekarang Ibradah Sudah Selesai Jangan Lupa Menghafal Ayat Hapalannya Tuhan Yesus Memberkati Bye